Halo, Assalamualaikum, selamat siang guys Hari ini kita akan mengembid ikan copang ya Kita cari dulu ikan copangnya yang sudah birahi Cari yang jantannya yang sudah birahi ya Kita cari yang ini aja deh Ini sudah birahi karena sudah ada bergelembung Dan kita cari yang betinanya atau yang female Cari yang sudah banyak telurnya, full egg Oh ini aja, ini sudah full egg nih Telurnya banyak ini Kalau membedakan yang betinnya yaitu siripnya lebih pendek Dan di bawah perutnya itu ada titik putih disini Ini untuk cewek ya, yang betina Kalau yang jantan ini Ini dasinya lebih panjang Dan di bawahnya enggak ada tanda putih Oke, ini ya sudah ya, siap Kita siapkan ini ya, baskom Yang untuk pengembitan nanti Terus dikasih air Air secukupnya aja ya Jangan lupa dikasih garam ikan Buat, 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 apa itu, anti jamur Ini bukan gula batu ya Tapi garam ikan Terus siapkan, apa jenis, siapkan botol aqua untuk pemisahan Yang betinnya dan yang jantan Dipotong ya disini ya Ini kayak gini udah jadi ya Ini untuk bikinnya disini Terus untuk pemula Siapkan plastik yang warnanya putih Kalau pakai styrofoam nanti enggak kelihatan Membedakan yang busa Atau yang putih telur Pakainya yang plastik Jernih aja Kita taruh di pojokan aja ya Masukkan sini Langsung aja kita masukkan Ikan cupangnya Kita masukkan ikan cupang Yang jantan dulu ya Ini yang jantan ya Yang jantan di luar area Yang kalau ini yang Buat, nah Betulnya kita masukkan ke dalam Gelas ini Pasti Dipisahan dulu Ini untuk proses penjodohan Kita tunggu satu hari Kalau nanti jantannya udah Mengeluarkan gelubung-gelubung Di plastik ini Berarti tandanya sudah berjodoh ya Besok kita bisa dilepas Oke Kita tutup dulu ya Pakai papan atau Sebarang lah Biar enggak malu-malu Kita tutup dulu ya Kita tunggu besok Harinya ya Kita buka Oke guys Nonton TV Halo guys Ini hari kedua Ayo kita lihat cupangnya Ayo Ayo kita lihat cupangnya yuk Udah Udah berbisa apa belum yuk Kita buka-buka Wah Gelembungnya udah banyak sekali guys Wow Gelembungnya udah banyak sekali ya Itu gelembung-gelembung Itu yang dari jantan mengeluarkan gelembung-gelembung Sebagai sarangnya Kita Lepaskan yang Betinanya ya Lepaskan aja Yang ini hari kedua ya Nanti kita Apa Biasanya betinanya itu Bertelur Nanti kan ini Ataunya itu Sekitar Jam 9 pagi Kalau enggak Sore hari Jam 3 Atau jam 4 sore Udah kita Biarkan dulu ya Kita tutup lagi Besok Pasti disini Ada telur telurnya Udah ada telurnya Terus ya guys Itu temen-temen Telurnya udah kelihatan ya Putih Titik putih itu loh Di gelembung Untuk betinya Kita ambil ya Sudah pada menetas ya Banyak burayanya itu Langsung saja Dipisahkan Sama jantannya Kita masukkan Burayak-burayak tersebut Ke wadah yang lebih besar Agar Cepat tumbuh besar ya Oke temen-temen Itu cara Berternak ikan cupang Ya sebagai Pemula Kalau ada Kesalahan Tentang Apa yang saya lakukan Tolong Ditulis di kolom komentar ya Sebagai kritik dan saran Dan jangan lupa Di tombol subscribe Like Comment Dan share ya temen-temen Makasih atas dukungan ya Dadah Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax